Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 6 Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat Hari ini kita akan belajar tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 1 Yang untuk kelas 6 sekolah dasar Pada Subtema 1 Penemu yang mengubah dunia Bagaimana? Sudah siap? Marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama Dan piyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya Supaya tambah semangat Mari kita salam PPK dulu ya Salam PPK Cerdas Berkarakter Menyenangkan Luar biasa Yes Baiklah anak-anak Makan kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip ya Lihatlah lingkunganmu di malam hari Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita Listrik telah mengubah wajah dunia Taukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala Yuk kita ikuti video pembelajaran ini supaya kalian tahu tentang hal-hal tersebut Listrik pengubah wajah dunia Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington Inggris Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah dasar Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah Ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik Taukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ini adalah gambar dari Michael Faraday Anak-anak, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik Yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik Tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah Rangkaian tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu Atau di dinding rumah untuk saklar dan calokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik Seperti televisi, kipas angin, dan kulkas Rangkaian listrik di dalam rumah berupa rangkaian seri atau paralel Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik Sehingga menjadi satu kesatuan utuh Bila dilihat dari cara penyusunannya Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan paralel disusun secara berderet Nah ini adalah contoh rangkaian seri dari lampu Kalau yang ini adalah rangkaian paralel Contoh rangkaian seri dalam kehidupan seri adalah lampu senter Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai Karena hanya terdapat satu lampu pada senter Hal ini yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari Namun kita juga harus tetap bijak dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari Tekst tersebut terdiri atas 5 paragraf Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi ya Paragraf 1 Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 4 Dan paragraf 5 Kalian bisa menuliskan pertanyaan ini pada buku tulis kalian dan mulai menjawabnya Bongkarlah senter yang kamu miliki Amatilah komponen yang terdapat pada senter tersebut Nah ini adalah contoh dari komponen yang terdapat pada senter Ada 1, 2, 3, 4 Jika komponen utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyalah maka akan tampak seperti ini Jika kepala senter dibongkar tadi ini kepalanya ya Dirangkai kembali hanya dengan menggunakan lampu maka tampak seperti ini Ini tidak ada kepalanya tapi disini ada lampunya juga Amatilah rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut Lalu kalian bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut Bagaimana posisi lempengan lukam untuk membuat lampu menyalah? Apakah komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan lukam tersebut Yang biasanya terdapat pada lampu di rumah? Nah disini ada pembahasan dari paragraf 1 sampai paragraf 5 tadi ya Topik yang disampaikan penulis adalah penemuan arus listrik oleh Mikael Faradai Dan paragraf kedua tadi ada 2 pertanyaan yang kamu ketahui tentang arus listrik Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara dan seterusnya Nah ini bisa kalian baca sendiri dengan cara mempause video ini Supaya kalian bisa mengetahui kesimpulan dari pertanyaan paragraf 1 sampai paragraf 5 tadi Pada slide ini terdapat paragraf 3 ya pembahasan dari paragraf 3 Ada beberapa pertanyaan tadi dan disini sudah dibahas Nah disini pada slide ini paragraf 4 sampai paragraf 5 silahkan di klik di pause Dan kalian bisa melihat pembahasan sampai paragraf 5 Nah sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter tadi ya Tentukan alat-alatnya untuk membuat satu rangkaian sederhana Nah percobaan membuat rangkaian listrik Bahan yang diperlukan apa kalian masukkan pada kolom ini Fungsi dari bahan tersebut apa jumlah bahan yang diperlukan berapa Itu tentang bahan Lalu alat yang kalian gunakan untuk membuat Tadi Percobaan tadi apa saja Fungsinya alat untuk apa jumlah yang diperlukan berapa Perhatikan bulan lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah listrik Ini sebelum ada listrik Disini setelah ada listrik Tuliskan dalam peta pikiran Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu Dikin dengan kalian ya Sebelum ada listrik bagaimana Setelah ada listrik bagaimana Kehidupan sosial Ini contohnya adalah Sebelum ada listrik dulu itu menyetrika pakai arang ya Nah sekarang Sekarang sudah ada listrik Jadi menyetrikannya pakai setrika listrik Kalau dulu waktu ibu masih kecil itu Belum ada ya Lampu listrik itu Kita menggunakan lampu minyak Nah jadi Menggunakan lampu minyak Nah sekarang sudah menggunakan lampu listrik Lampu minyak yang diisi Minyak tanah Atau minyak jarak itu ya Yang digunakan untuk penerangan Kenali setiap bagian komponen tersebut Dan tuliskan Nah ini adalah contoh nama komponen tadi ya Tadi ada percobaan tadi Ada baterai Lampu Lempeng logam Switch Atau saklar Nah ini sudah diberi contoh Fungsinya dari alat-alat tersebut Proses perjalanan alustritik pada rangkaian listrik center Nah disini sudah Juga sudah dibahas Bagaimana prosesnya Jika kalian ingin Mengetahui Bisa mempost video ini Dan silahkan dibaca Proses-proses tersebut Pada slide ini Ada bahan yang diperlukan Alat yang digunakan Ini masih Yang tadi ya Percobaan Tadi ya Yang percobaan Membuat rangkaian listrik tadi Disini sudah ada Nama bahan Fungsi dan jumlah Yang diperlukan Bisa dilihat Dan di pause Ini adalah contoh Bentuk laporan Kegiatan percobaan Namanya Membuat center sederhana Tujuannya Mengidentifikasi rangkaian listrik Seri sederhana Alatnya Dan bahannya Ini bisa kalian Lihat Contohnya Sudah dibuatkan Disini ada Langkah-langkahnya Disini Nampak hasil percobaan Dan kesimpulannya Pada percobaan Telah dilakukan Terhadap center sederhana Ketika kabel Dihubungkan Dengan baterai Maka lampu Akan menyala Jadi kesimpulannya Dari percobaan Yang dilakukan Dapat disimpulkan Bahwa rangkaian Seri terdiri Dari Dua Atau lebih Beban listrik Yang digunakan Kesatu daya Lewat satu rangkaian Ini Yang tadi ya Yang sebelum Ada listrik Dan setelah Ada listrik Menyetrika baju Menggunakan Setrika arang Kalau sudah ada listrik Ya menyetrika baju Menggunakan Setrika listrik Tuka hapus Ini malah Komunikasi Hanya dilakukan Secara tetap Muka Di satu wilayah Nah Bisa melakukan Komunikasi Jarak jauh Dengan akses Informasi Semakin tinggi Kalau dulu Masyarakat Hanya bekerja Di siang hari Nah sekarang Kegiatan Bekerja Bisa dilakukan Di malam hari Karena ada listrik Belajar Penerangannya Menggunakan Lampu minyak Nah disini Sudah pakai Lampu listrik Kegiatan Penta seni Tradisional Dilakukan Siang hari Saja Nah kalau sekarang Sudah bisa dilakukan Malam hari Disini ada Peta pikiran Tentang kehidupan Sosial Sebelum ada listrik Dan sesudah Ada listrik Demikian tadi Pembahasan Materi Yang bisa Ibu sampaikan Mohon maaf Atasiklah Kesalahan Dan kekurangan Sampai jumpa Pada pembahasan Materi berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa